Bupati Barita Utara Nadal Syah melepas keberangkatan 120 jamaah calon haji dari daerah ini ke Tanah Suci Mekah di Masjid Islamic Center Haji Muhammad Siddiq, Senin siang 5 Juni 2023. Selain Bupati Nadal Syah, pelepasan jamaah calon haji Barita Utara dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Porkopimda dan Ribon Warga di Dalam dan Halaman Masjid Islamic Center, Kelurahan Jambi, Kecamatan TW Baru. Dalam sambutannya, Nadal Syah mengatakan kepada calon jamaah haji menuju kota Suci Mekah Al-Mukaromah semoga senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan, dan menjadi haji yang mabrur. Bupati meminta agar seluruh jamaah calon haji Barita Utara menjaga kekompakan di Tanah Suci dan berpesan agar disela-sela ibadah untuk mendoakan warga masyarakat yang ada di kampung halaman. Nadal Syah berharap agar para jamaah calon haji ini bisa menjalankan sunnah-sunnah ibadah haji dengan aman, nyaman, sehingga menjadi haji yang mabrur dan dapat kembali ke tanah air dengan sehat tidak kurang suatu apapun. Jamaah calon haji Barita Utara berangkat tanggal 7 Juni 2023 dari Bandara Samsudinor Banjarmasin pukul 8.30 waktu Indonesia Timur tergabung dalam kloter 07 gelombang pertama bersama dengan jamaah calon haji Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Ramandau serta Kabupaten Gunung Mas. Total jamaah haji Barita Utara semula berjumlah 121 orang, namun satu di antaranya bernama Inah, warga kecamatan Lahai Barat karena umur dan lansia.